Dan kemudian tentu kita terus mendorong dan memonitor terkait dengan tingkat kasus dan tentu yang terkait dengan mobilitas, tadi sudah dijelaskan bahwa perkantoran 75% work from home, kemudian belajar-mengajar kembali ke daring, kemudian kegiatan sektor esensial tetap prokrasi, IOMKI, restoran 25% dan didorong untuk take away dan maksimalnya jam 8, kemudian juga terkait dengan kegiatan beribadah untuk dilakukan di rumah masing-masing, di zona merah sampai dengan ada perkembangan. Kemudian demikian pula untuk kegiatan-kegiatan di arena publik, termasuk di tempat-tempat wisata, di zona merah itu ditutup. Oleh karena itu tentu untuk kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk kegiatan seminar, kegiatan pertemuan, itu juga dilakukan maksimal 25% dan di daerah merah adalah dihentikan, ditutup sementara. Oleh karena itu tindak lanjut daripada instruksi mendagri yang akan diberlakukan mulai besok sampai dengan tanggal 5 nanti, itu perlu ditindak lanjuti oleh PERDA dan PERKADA. Terkait dengan DKI, kemarin kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur hadir, dengan 8 provinsi yang meningkat, seluruhnya Jawa, dan juga ada 4 provinsi lain termasuk Kepri, Kalbar. Nah ini sudah kami jelaskan dan dirapatkan kemarin, sehingga yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang akan dicakup dalam instruksi mendagri, ini sudah dipahami oleh daerah masing-masing, dan kami juga meminta kepada Gubernur di daerah masing-masing untuk menambahkan isolasi di tingkat kecamatan. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada pusat, tetapi juga ada kegiatan yang dilakukan daerah. Dan tadi disampaikan juga oleh Bu Menteri Keuangan bahwa dana DAU, DBH, dana desa, 8% itu memang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Dan sampai saat sekarang, dana-dana tersebut sudah ada di daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan implementasi atau penggunaan anggaran ini belum maksimal. Sehingga ini kalau dimaksimalkan, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Panglima, bahwa pilar daripada Kepala Desa, Camat, Puskesmas, kemudian Mbak Binsa dan Mbak Binkam Tipmas ini bisa dioperasionalisasikan ataupun dibiayakan dari dana-dana tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.